Hai berjumpa kembali bersama saya di serabutan channel khususnya semua warga serabutan dimanapun berada rasanya sudah sekian lama saat tidak update video sehubungan dengan situasi akhir-akhir ini yang kurang nyaman sehingga mungkin bawaannya jadi kurang semangat dan lemes sehingga untuk aktivitas servis-servis dan berkarya apa namanya bisa berkurang seperti itu teman-teman nah kali ini saya mendapatkan sebuah servisan SMPs yang cukup membuat kepala saya pusing ini adalah SMPs yang SMPs rakitan saya yang mungkin tiga atau empat bulan yang lalu saya rakit dan SMPs ini sudah dipakai oleh user untuk menghandle power amplifier dua kali kelas D2K albrik ya dan SMS ini sudah beberapa kali pula dipakai buat ngamin oleh si pengguna dan kemarin mungkin pasnya lima hari yang lima hari yang lalu saat dipakai ngamin pada hari keduanya katanya tiba-tiba dinyalakan powernya SMPs ini mengalami protek OCP seperti itu setelah saya coba sarankan untuk mematikan dan nyalakan kembali ternyata tetap aja kasusnya dia protek tidak menyala dan akhirnya dibawa atau dikirim kembali ke tempat saya untuk diperbaiki nah jadi proses perbaikannya sebenarnya sudah mulai kemarin ya teman-teman kemarin lima yang lalu namun berapa kali saya menservis ini selama waktu itu ya namun tetap tidak membuatkan hasil dan memang pada awalnya saya melihat kondisi SMPs ini tidak ada yang mencurigakan karena biasanya sebuah SMPs yang rusak itu dengan identik dengan adanya terlihat komponen-komponen yang mungkin terbakar terutama pada MOSFET atau mungkin pada bagian NTC atau dan yang lain-lainnya namun pada SMPs ini kasusnya dia tidak terlihat ah komponen-komponen yang terlihat rusak atau terbakar jadi biasanya kalau sebuah SMPs itu dia dinyalakan langsung protek besar kemungkinan ya mungkin ah kita bisa mengandai-andai dan mengharap bahwa MOSFET yang terpasang ini dia kondisinya masih bagus seperti itu karena banyak sekali faktor yang menyebabkan ah kerusakan yang memicu ah OCP ini dia on bisa karena mungkin salah satu MOSFET ini dia sudah setengah short bisa jadi sehingga dia menyebabkan adanya beban besar pada MOSFETnya sehingga pasti itu akan memberikan sensor pada rangkaian OCP untuk menonaktifkan fungsi kerja pada ICP WMSG ini itu salah satunya kemudian ah penyebab lain bisa jadi mungkin ya teman-teman sesuai dengan yang saya alami untuk air Sun ini ya teman-teman ini adalah air Sun 0,1 seringkali terdialami dia setengah putus ya jadi saya sarankan untuk air Sun ini 0,1 ini menggunakan resistor yang bagus ah harusnya itu wajib 5watt ya jangan pakai yang 2watt karena ini adalah dia kerjanya sangat apa namanya sangat krusial sekali dia sebagai jembatan ah jembatan arus tegangan dari OTP yang sangat besar kemudian faktor lain yang menyebabkan Oh SMPS ya ini dia protek OCP terjadi jadi permasalahan di bagian trafo meskipun itu jarang sekali terjadi namun bisa saja pada sebuah trafo yang mungkin mengalami atau proses pembuatannya kurang bagus sehingga mungkin ada salah satu kawat di bagian dalamnya itu diam bersinggungan dengan satu yang lainnya bisa jadi menyebabkan dia apa namanya memicu Pak protek OCP juga pada dioda ya pada dioda karena seringkali SMP itu menggunakan komponen-komponen bekas jika diodah salah satu diodah ini di output ini diri sekundernya dia mengalami short atau setengah short pasti dia pun juga akan memberikan beban yang kuat atau arus beban yang besar sehingga pasti dia juga akan mempengaruhi sistem kerja di bagian switching primer yang pastinya nanti pun juga akan berujung memicu sensor protek OCP seperti itu jadi banyak faktor teman-teman sedangkan pada kasus yang ini ya kemarin pun saya coba ya SMP ini saya perbaiki saya ukur semua mosfet ini dia tidak ada yang rusak secara pengukuran jarum AVO saya menunjukkan bahwa kondisi mosfet ini dia masih baik-baik saja kemudian saya coba ukur bagian frekuensi PWM pada masing-masing mosfet dia terukur 50 kHz sama rata karena saya ini mainnya 50 kHz teman-teman juga untuk VGS nya tegangan VGS nya pun dia sama-sama normal satu-satu mosfet dengan yang lainnya sama rata yaitu di empat koma berapa empat koma tiga lah 4,3 volt ya dan kemarin juga saya ukur ukur-ukur lah sebatas ukur saya tidak menemukan kecurigaan tidak menemukan kecurigaan ada kemudian yang rusak namun setiap kali saya mencobanya untuk menyalakannya dia tetap protek OCP teman-teman terus karena saya memastikan bahwa di bagian perangkaian full break nya ini tidak ada masalah saya sempat mencoba trafo ya saya coba trafonya dia takut trafo ada masalah di bagian dalamnya saya coba menggunakan trafo lain namun hasilnya tetap nihil ya artinya SMP tetap memicu protek pada saat dia dinyalakan untuk outputnya sendiri langsung juga saya ukur tadi kemarin pada outputnya ini dengan alfometer tidak ada pergerakan jarum yang yang mencurigakan artinya dia normal jadi saya yakin di udanya juga normal nah mengapa saya bilang ini adalah sebuah kasus yang sangat membingungkan atau bikin pusing ya karena saya tidak mendabati kerusakan komponen namun SMP tetap ada ada dalam mode protek OCP dari hasil pengamatan saya akhirnya saya berpikir karena ini dulu juga sempat saya semprot atau saya lapisi SMP ini dengan cat cleaner yang lumayan tebal jadi saya berpikir kemungkinan apa mungkin terjadi adanya apa namanya ada bagian lapisan thinner yang mungkin agak tebal sehingga jika dia terpakai dan dia mengalami kondisi panas mungkin dia akhirnya menjadi lembab dan lunak sehingga itu mungkin bisa memberikan resistansi atau nilai hambatan yang bisa menghubungkan kaki-kaki komponennya seperti itu teman-teman akhirnya kemarin saya bersihkan semua ini saya bersihkan semua bahkan saya sampai mengganti komponen-komponen dan resistornya ini di bagian sensor OCP nya ini juga saya bersihkan namun setelah saya coba kembali dia tetap protek OCP teman-teman dan perlu diketahui ini sebuah catatan saja bahwasannya jika kita mengalami kondisi kondisi seperti ini di apotek OCP kita tidak boleh sembarangan mengatur sensitivitas pada tripod OCP nya ini kadang-kadang kita berpikir apa mungkin OCP nya terlalu VR nya kurang apa kurang kuat jadi kita putar seperti ini dibikin lebih kuat itu tidak boleh teman-teman itu sangat berbahaya sekali karena apa jika permasalahannya pada SMPs ini yang bikin dia protek OCP belum diketemukan dan jika kita paksa VR OCP nya itu untuk kuat pasti yang akan menjadi korban karena saat dinyalakan karena permasalahannya belum 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 diketahui kita paksa VR nya untuk kuat akhirnya terjadi beban yang berat yang membebani apa namanya musket ini pasti musket ini akan rusak jadi sekali lagi jangan coba-coba jika teman-teman itu sembarangan memutar VR OCP jika SMPs ini masih dalam kondisi yang rusak tetap saja biarkan posisi OCP di posisi yang bawaannya seperti teman-teman nah akhirnya beberapa hari saya kerjakan SMPs ini dengan santai akhirnya tadi ya saya lanjutkan kembali saya angkat IC nya saya ganti semua komponen-komponen di bagian PWM ini termasuk totem pole terus diode output PWM hit dan lalunya ganti VR dan sebagainya saya coba dia tetap masih saja selalu protek OCP kemudian saya coba kembali mengganti AGDT nya ini dengan GDT yang lain ya teman-teman setelah penggantan GDT dia tetap saja protek Hai hatinya tadi saya menggunakan GDT yang warna kuning ini dia masih saja protek sampai saya bisa dikatakan kehabisan akal akhirnya Hai saya angkat kembali gitu nya ini kemudian saya berusaha karena memang tadi saya lihat di bagian atas ini kita lihat di sini tuh disini penuh dengan lapisan acet cleaner ya jadi saya langkat kemudian saya bersihkan sebersih-bersihnya pada permukaan di bawah GDT ini sampai bersih dan saya pasang kembali GDT bawaannya ini gigit aslinya teman-teman seperti itu dan setelah pemasangan GDT pembersihan dan pemasangan GDT ini kembali saya coba SMP sudah menjadi normal seperti itu jadi perkiraan saya di awal Hai itu memang benar ya cuma kondisinya ternyata di bagian bawah PA PCA GDT ini yang dia bermasalah entah apa yang terjadi saya tidak bisa memastikan secara pasti tapi akhirnya setelah terakhir saya membersihkan permukaan PCB di bawah GDT ini dengan container sebersih-bersihnya SMP pun menjadi normal seperti itu jadi SMP ini sekarang udah 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 normal ya teman-teman dan bahkan tadi sudah dicoba untuk fungsi OCP nya dia bisa berfungsi dengan baik seperti itu dan ini sekedar apa namanya ya ini sebagai sharing saja sebagai pengalaman saya yang saya temui dan mungkin ini bisa menjadi bermanfaat teman-teman seperti itu jadi sekarang kita akan mencoba dulu hasil dari perbaikan SMP sini dan kita akan nantinya juga akan melakukan coba LUT dengan beban yang ringan sekitar 8 Ohm saja karena untuk kapasitas listrik saya ini tidak bisa melakukan LUT di bawah 8 Ohm tidak bisa teman-teman jadi jika kita coba ukur atau LUT untuk dayanya ini menggunakan beban sekitar angkat 8 Ohm layak karena ini dapat um lebih kita coba ukur disini nah seperti itu kita coba lagi nah seperti itu teman-teman jadi menghasilkan sekitar 24 ampere ya di band 8 ohm dengan output 170 berapa tadi 4 atau 5 yang 175 volt yang 4000 watt lebih lah di 8 ohm jadi saya kira ini sudah normal dan jika kita coba puter untuk OCP nya seperti ini kita coba balut ulang apakah dia bisa protek nah dia bisa protek artinya untuk fungsi OCP nya dia sudah menjadi normal kembali jadi seperti itu teman-teman untuk share pengalaman moga-moga ini adalah video yang yang bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kita semua para perakit SMPS atau mungkin saja saudara-saudara kita teman-teman kita yang mungkin masih belajar dalam merakit sebuah SMPS Oke itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat silakan untuk mendukung channel ini dengan menekan like dan subscribe-nya sehingga channel ini serabutan channel bisa lebih berkembang kedepannya seperti itu Terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati